Kejaksaan Negeri Ambon memusnahkan narkotika dan barang bukti lainnya yang telah inkrah dalam perkara tindak pidana umum. Barang bukti yang dibusnahkan ini merupakan sitaan dari 82 kasus periode Januari hingga Juni 2022. Narkotika dan barang bukti lainnya yang telah inkrah dalam perkara tindak pidana umum, yang merupakan sitaan dari 82 kasus dan melibatkan 85 terpidana. Periode Januari hingga Juni 2022 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Ambon, Maluku 3 Oktober 2022. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu 40 paket, 57 paket ganja, 14 paket tembakau gorila, alat isap sabu, 10 unit telepon genggam, 3 pucuk senjata rakitan, parang dan samurai, serta barang sitaan lainnya. Proses pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara diaduk ke dalam campuran semen. Telepon genggam dihancurkan menggunakan martil, sementara parang, samurai dan senjata api dipotong menggunakan mesin pemotong, dan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi ada berbagai kasus, ada berbagai kasus baik narkotik maupun juga ada pengenean, dan juga ada jumlah sekedar tajam lakabun safety tanpa infeksi. Itu barang bukti safety-nya, itu dalam perkara ketahuran yang kalau tidak salah itu dia bisa peruang. Itu kalau ganja kurang lebih ada sekitar 20 milik gram jenis sabu ini. Ganja dan tembak kokurillanya kurang lebih ada 30 atau 40 gram. Sedangkan sabu-sabu ada sekitar kurang lebih 0, sekian gram, 0,15 kalau tidak salah. Dan tambah dengan satu paket yang sudah cukup lama, itu ada kurang lebih sekitar 20 gram. Yang itu memang harus kita laksanakan tadi. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV Terima kasih telah menonton!